Sejumlah masyarakat sampaikan pendapatnya terkait penerapan PPKM level 4 di kota Tanjung Pinang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menolak perpanjangan PPKM level 4 di kota Gurindam ini. PPKM level 4 yang semula bernama PPKM Darurat sudah berlangsung cukup lama di beberapa wilayah yang ada di Keapri, khususnya kota Tanjung Pinang dan Batam. PPKM level 4 yang sudah berlaku cukup lama akan menunggu keputusan pemerintah pusat, di mana pertanggal 2 Agustus ini pemerintah akan memutuskan nasib PPKM di beberapa wilayah termasuk kota Tanjung Pinang. Sejumlah reaksi masyarakat kota Tanjung Pinang pun muncul menyikapi keberlangsungan PPKM tersebut. Sebagian besar dari mereka menolak PPKM level 4 diperpanjang. Hal itu beranjak dari kondisi ekonomi mereka yang tersungkur akibat kebijakan tersebut, seperti penduturan Rizbah. Pedagang keripik keliling ini mengaku bahwa selama diterapkannya PPKM level 4, ia mengalami kesulitan dalam menjual dagangannya, dan tentu saja kebutuhan keluarganya menjadi sulit dan terpenuhi. PPKM ini nggak diperpanjang ya Pak? Iya, semoga jangan diperpanjang. Kenapa Pak nggak diperpanjang itu Pak? Alasannya apa? Alasannya adalah masalah saya itu nana. Jadi susahlah jualannya cari duit gitu. Gitu saya. Bapak jualan apa nih Pak? Jualan keripik. Om keriling. Tidak sampai di situ salah satu pekerja freelance, Alvan melihat bahwa PPKM level 4 selama diterapkan di Tanjung Pinang, memang merupakan solusi untuk menurunkan kasus penyebaran COVID-19. Namun ia juga meminta agar pemerintah dalam hal ini, Pemko Tanjung Pinang, juga memberikan solusi bagi mereka, yang diupah berdasarkan pekerjaan harian, untuk dapat bertahan hidup dari kondisi saat ini. Jadi nggak bisa? Jadi untuk uang yang masuk atau income yang masuk, hancur banget. Gitu sih, minusnya. Ya Bang, terakhir nih. Harapan ya Bang sama pemerintah apa nih Bang? Kalau harapan itu sih, carilah program yang tepat, dan jangan hanya memberi, oke itu solusi ya untuk COVID ini, tapi berikan kami solusi juga. Gimana nih kami supaya tetap bisa hidup? Iya seperti itu. Dengan ekonomi yang, keadaan ekonomi yang seperti ini. Terima kasih. Kami PSBB hingga PPKM tersebut, pemerintah kurang merata dalam memberikan bantuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, tidak menguntungkan bagi mereka, yang mengais rezeki dari hasil dagangannya. Bang, tanggapan lah Bang gimana ini Bang? Kan PPKM ini mau diperpanjang. Menurut Abang setuju atau enggak? Enggak, dia setuju. Alasannya kenapa Bang? Alasannya susah apa-apa, susah melakuin apa-apa, jalan susah, dikasih corona juga kemarin, PSBB sudah susah, tambah PPKM terpanjang, tambah susah, enggak bisa. Selama ini dapat bantuan enggak Bang? Enggak, belum pernah, satu kalipun belum, saya kan perang tahu. Enggak pernah banget. Diketahui PPKM level 4 untuk di beberapa lokasi di Jawa, maupun luar Jawa, akan habis pada 2 Agustus ini. Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan guna memutuskan nasib dari PPKM level 4 di beberapa lokasi, seperti Tanjung Pinang dan Kota Batam. Namun sejumlah masyarakat meminta apabila PPKM level 4 diperpanjang, pemerintah diharapkan dapat adil dan memberikan solusi yang baik kepada mereka, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.